Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Yang masih di UKDR Kita teman-teman kesempatan kali ini Kita akan berbagi informasi kembali Yang masih di seputar penerimaan Untuk peserta didik baru ya Atau PBDP khususnya di Provinsi Jawa Timur Untuk jenjang SMA Ataupun SMK Negeri Seprovinsi Jawa Timur tahun 2024 ini Dalam kesempatan kali ini Kita akan berbagi informasi Terkait dengan cara ambil PIN Ini teman-teman tentunya sudah paham Jadi PIN ini sangat wajib Jadi artinya bagi siswa Yang akan mengikuti PBDP Jatim Ini wajib memiliki PIN Bagaimana jika tidak dapat PIN Artinya bagaimana kalau tidak punya PIN Tentunya tidak bisa mendaftar Nah ini kita akan bahas dulu Untuk ambil PIN Untuk siswa lulusan Jatim tahun 2024 Nanti data dan berkasapan yang perlu disiapkan Terus ukuran dan tipe file apa Yang bisa di upload Nah yang terpenting lagi adalah disini Nanti ada 3 kondisi KHK atau SKD Yang perlu Anda pahami Karena ini nanti menentukan Nanti teman-teman itu bisa daftar di jelur apa Misalkan di jelur afirmasi Pindah tugas, di jelur ionasi Di jelur nilai ataupun lain sebagainya Terus yang tak kalah penting adalah di jadwalnya Jadi untuk pengambilan PIN Ini memang ada batas waktunya Sehingga nanti kapan untuk tanggal ambil PIN Dan kapan selesainya Orang tua ataupun calon siswa itu harus tahu Oke silahkan semua video ini sampai dengan selesai Semoga informasi ini bermanfaat Kita ingatkan kembali Mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini Atau mungkin baru melihat channel ini Jangan lupa klik tombol like dan subscribe Silahkan bagikan lonceng notifikasinya Biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi Terbaru dari kita Baiklah, kalau Anda suka membaca berita Silahkan kunjungi saja di laman resmi kita MasDiUKD.com Di sini kita akan berbagi informasi Khususnya di seputar dunia pendidikan Oke, langsung saja bagi teman-teman yang ingin bergabung Di telegram ataupun di whatsapp Silahkan scan barcode ini Nanti kita akan membahas terkait dengan hal teknis Mengenai BBDP Jatim di tahun 2024 ini Oke, kita mulai untuk cara ambil PIN Seperti yang sudah kita jelaskan tadi Nanti kita akan sedikit membahas untuk berkas dan data yang perlu disiapkan Oleh calon siswa Nanti teman-teman kita tidak akan membahas lagi Karena kemarin sudah kita bahas di video kita sebelumnya Ini mengenai berkas apa saja yang perlu kalian siapkan Untuk verifikasi ataupun ambil PIN Nanti mungkin teman-teman bisa cek videonya Di sini ya, teman-teman bisa masuk di masdiwkd.com Masuk di playlist ya Di sini ada playlist, playlistnya BBDP 2024 Silahkan lihat playlist selengkapnya Nanti teman-teman bisa geser ya Nah, di sini ya Ada cara ambil PIN, syarat, dan berkas yang wajib disiapkan Atau ini teman-teman bisa cek juga di sini ya Berkas ambil PIN dan verifikasi PIN Dan teman-teman bisa cek di video ini Terkait berkas dan data Apa saja yang perlu di persiapkan Sebelum teman-teman mengambil PIN Nah, selain ini teman-teman juga bisa masuk di sini ya Di masdiwkd.com Ya, nanti teman-teman bisa masuk di BBDP 2024 Nah, di sini sudah ada informasi mengenai Cara ambil PIN untuk lulusan jatim tahun 2024 Mungkin bagi nanti teman-teman yang Apa namanya Tidak suka melihat video ya Mungkin terlalu panjang ataupun lain sebagainya Teman-teman bisa membaca panduannya di sini Oke, nanti di sini kita juga sudah ada Panduan rinci-nya untuk pengambilan PIN Oke, kita lanjutkan Oke, langsung kita akan membahas untuk cara ambil PIN Eh, sorry ini salah ketik teman-teman ya Saya selesaikan sedikit Ini harusnya cara ambil Ini kurang B ya Eh, sorry Oke, langsung saja kita mulai untuk cara ambil PIN Ini untuk lulusan jatim tahun 2024 Jadi siswa lulusan jatim ya Baik itu MTS ataupun SMP Yang lulus di tahun 2024 ini Yang pertama kita akan mulai ya Jadi untuk jatuh lambil PIN Ini tidak bisa ditawar ya Artinya teman-teman harus paham Kapan nanti proses pengambilan PINnya itu Nah, pengambilan PIN teman-teman Di sini untuk pengambilan PIN ini dirakukan secara online ya Jadi teman-teman itu melakukan upload berkas Ini mulai tanggal 27 Mei sampai dengan 14 Juni 2024 Terus untuk verifikasinya ya Jadi setelah data itu di upload secara online ya Kita nanti teman-teman bisa melakukan verifikasi ya Ke operator SMA atau SMK ini mulai 28 Mei sampai dengan 15 Juni 2024 Jadi artinya ketika nanti teman-teman sudah mengupload berkasnya di tanggal 27 Nanti teman-teman tanggal 28 ini bisa datang ke sekolah Paham ya Ini perlu dicatat untuk terkait dengan jatuh PIN Terus sekarang kita akan masuk di cara ambil PINnya ya Yang pertama untuk ambil PIN ini sudah apa namanya Seperti biasa ya Teman-teman bisa kunjungi di ppdpjatim.net Nah ini masuk di menu ambil PIN Jadi untuk saat ini di alaman ppdpjatim.net ini sudah dibuka teman-teman ya Artinya webnya sudah aktif Eh sorry ppdpjatim.net Nah ini sudah aktif ya Tetapi untuk menu ambil PIN ini belum ada Baru ada ketentuan prosedur dan jadwal Nanti ketika sudah jadwalnya ya Seperti yang sudah kita jelaskan tadi Jadwalnya 27 Mei nanti akan ada menu untuk ambil PIN Nah nanti disini teman-teman masuk di menu pra-pendaftaran Disini ada menu pengambilan PIN Nah berikutnya setelah itu Setelah itu nanti disini di pengambilan PIN ini kan ada tiga jenis ya Nah ini ada lulusan Jawa Timur tahun 2024 Lulusan Jawa Timur tahun sebelumnya dan lulusan di luar Jawa Timur ya Teman-teman nanti pilih yang ini Pilih jenis lulusan ya Nanti pilih yang lulusan Jawa Timur tahun 2024 Terus yang berikutnya teman-teman disini Nanti teman-teman login dulu ya Jadi memasukkan NPSN nomor pokok sekolah nasional NISN nomor induk sekolah nasional Tanggal lahir, tanggal terbit KK atau SKD Atau surat keterangan domisili Ini teman-teman harus ditentukan dulu ya Nanti waktu pengambilan PIN pakai KK atau pakai surat keterangan domisili Nah tentunya untuk surat keterangan domisili ini Ada syarat dan ketentuannya Jadi tidak semuanya menggunakan ini Nanti dimasukkan disini ya NPSN, NISN, tanggal lahir, tanggal terbit KK atau SKD Berikutnya teman-teman bisa klik masuk Nah setelah masuk maka akan ditampilkan data peserta ya Data peserta itu ya mulai jalur pengambilan PIN Terus NISN, nama lengkap, tanggal lahir ya Terus SKS, terus data sekolahnya dan sebagainya Nanti teman-teman tinggal di cek Nah setelah data peserta ini di cek ya Data peserta setelah di cek Nah nanti teman-teman bisa masuk di bagian sini ya Nanti ini ada namanya Apa namanya Untuk upload SKL Ya upload SKL Ini upload SKL surat keterangan lulus Atau surat keterangan kelas akhir Ya karena mungkin nanti belum pengumuman lulusan Nanti makanya bisa pakai surat keterangan di akhir Ya nanti bisa di upload disini Jadi data surat keterangan lulus harus disiapkan Karena untuk lulusan jatim tahun 2024 Atau yang sekarang ini Nah terus berikutnya nanti adalah data rapor Data rapor ini perlu dipahami teman-teman ya Jadi kalau teman-teman sudah melakukan verifikasi nilai rapor Maka nanti tidak perlu meng-entry nilai rapor lagi Ya Nah tetapi nanti kalau misalkan teman-teman itu Belum melakukan verifikasi nilai rapor Maka teman-teman itu harus mengisi nilai rapor secara manual Serta mengunggah berkas foto rapor Sesuai dengan ketentuan format Jadi bagi teman-teman yang sudah verifikasi rapor Tidak perlu melakukan entry nilai rapor Tapi bagi yang belum nanti teman-teman meng-entry sendiri Ya Nanti disini teman-teman apakah masuk di SKS apa tidak ya Disini ada SKS 6 semester Ada siswa SKS 4 semester Jadi teman-teman ditentukan dulu Ini masuk yang mana Paham ya Nah disini tentunya bagi yang belum verifikasi nilai rapor Dia harus meng-entry nilai rapornya Paham ya Terus berikutnya setelah di-entry ya Disini nanti ada upload foto rapor Ya ada semester 1 semester 2 semester 3 dan seterusnya ya Nah disini ada ketentuannya ya di berkasnya Jadi tipe filenya itu adalah jpg jebek atau png Nah ukurannya minimal 100kb maksimalnya adalah 400kb Paham ya Jadi apa namanya Ada ukurannya Jadi ketika belum verifikasi nilai rapor Maka harus wajib melakukan entry nilai rapor Itu ya Nah terus yang berikutnya setelah entry nilai rapor Setelah di-upload ya Nanti baru disini Nah ini ada Di bagian data keluarga Nah ini teman-teman harus paham ya Jadi disini ada namanya kondisi yang dipilih Nah sebelumnya disini ada data keluarga Nah disini nanti ada Tiga pedoman ya Jadi teman-teman nanti Ketika ambil pintu pakai kakak Atau pakai SKD Ya karena ini tentunya teman-teman harus paham Kalau pakai kakak Nanti teman-teman ya bisa daftar di jalur afirmasi Ya intinya di semua jalur bisa Ya tapi kalau pakai domisili atau SKD Ini untuk pindah tugas orang tua Nanti dia hanya bisa daftar di jalur pindah tugas orang tua Dan juga hanya bisa di daftar di jalur anak guru ya Atau tenaga kependidikan Atau mungkin teman-teman yang berada di Domisili atau pakai SKD Misalkan kena bencana alam Dengan sosial atau di ponpes atau di panti Nanti bisa daftar di jalur afirmasi Jalur prestasi hasil lomba Prestasi akademik dan juga yunasi Ini teman-teman tentukan dulu Pakai kakak atau pek SKD Paham ya? Terus yang berikutnya Kalau sudah misalkan ini pakai kakak ya Nah kalau pakai kakak berarti ya masukkan nicknya Nomor hp ya Dan seterusnya ya disini ada data-data Terus ini ada tanggal terbit Nah ini tanggal terbit kakaknya ini tentunya ada yang kurang dari satu tahun Ada yang lebih dari satu tahun ya Ini nanti akan terdeteksi Terus ini di upload kakaknya Ya kakaknya di upload Nah disini nanti kalau misalkan di tanggal kakak itu misalkan Apa namanya Kakaknya itu kurang dari satu tahun Maka harus dilampiri ya Jadi harus ada lampirannya Misalkan kalau hilang ya pakai surat keterangan dari kepolisian Kalau misalkan kakak baru ya Karena mungkin ada pengurang atau penambahan anggota Ya atau hilang atau rusak Nah ini nanti teman-teman harus mengupload ya Kakak lamanya Atau sudah kehilangan dari kepolisian Apabila kakaknya hilang Ini nanti di upload Paham ya? Jadikan satu file-nya Nah terus kalau misalkan pakai domisili pendatugas orang tua Ya berarti ini pakai surat keterangannya Ya dari mutasinya orang tua ini disiapkan Terus kartu agaknya juga di upload Jadi ada dua yang di upload ya Kalau misalkan pakai domisili pendatugas orang tua Terus kalau pk yang misalkan yang terkena bencana Misalkan ya Nah ini yang terkena bencana Nah ini juga pakai Apa namanya Juga mengupload datanya Ya sama Jadi kalau misalkan domisili pondok Berarti nanti ada dua yang di upload ya Ada surat keterangan pendirian pondok Terus ada juga SKD-nya Dan juga kakaknya itu juga diunggah Itu tergantung dari kondisi Masing-masing calon peserta didik baru Paham ya? Nah Kalau kakaknya sudah Jadi kakak sudah di upload ya Nah ini Nah ini kalau misalkan berhasil Ini berarti sudah sesuai Kalau misalkan gagal seperti ini Nah kalau gagal teman-teman harus di cek dulu ya Jadi mungkin ada format file-nya yang salah Atau mungkin ada tipe file yang salah Atau mungkin ada ukuran yang terlalu besar ya Mungkin ada ukuran yang terlalu besar Jadi file-nya tidak bisa masuk Jadi kalau ada gagal seperti ini Dicek dulu bahwa untuk minimal Alis 100kb Dan maksimal adalah 400kb Paham ya? Terus yang berikutnya teman-teman Setelah kartu keluarga selesai Lalu disini masuk di dalam penelitikan lokasi rumah Ini yang sangat penting ya Dengan batasan daerah kegelurahan berwarna ungu Yang telah diisikan sebelumnya Jadi nanti sudah ada Kalau yang ini yang baru ya Jadi Di depan tadi ketika mengisi Apa namanya Data kakak itu kan ada desa atau keluarannya Ini sudah ada batasannya ya Kalau tahun ini Kalau tahun yang lalu belum ada Kalau tahun ini sudah ada Nah disini Menekan kunci titik Jadi ada kunci titik ini Kalau misalkan Sudah sesuai datanya Artinya titik lokasinya sudah betul disini Misalkan Nanti di kunci titiknya Ya Namun apabila kurang akurat Bisa menekan tombol Gunakan lokasi GPS Dan menetapkan titik dengan benar Jadi ini lebih mudahnya ya Nanti kalau teman-teman menetapkan lokasi Itu lebih mudahnya Kalau teman-teman itu berada di rumahnya masing-masing Jadi nanti disini ada Gunakan lokasi GPS Jadi nanti Dia sudah otomatis akan mencari lokasi Di mana kalian berada Ya ini Ini lebih mudah ya Jadi tidak perlu menggeser Kemana-mana Ya jadi ini lebih mudah Kalau teman-teman itu Berada di rumahnya masing-masing Sehingga nanti Gunakan lokasi GPS Dia sudah Sudah berada di lokasi rumah kalian Atau mungkin teman-teman Nanti juga bisa menggeser Juga tidak masalah Tetapi nanti Tetap disini ada batasannya ya Ini berdasarkan Desa atau kelurahan Yang kalian enterikan Saat pengisian data Kakak tadi Paham ya Nanti untuk lokasi map Nanti kita akan bahas tersendiri Oke berikutnya Sudah teman-teman Bisa klik selanjutnya Nah ini ya Nah ini Kalau melebih Batas area Desa atau kelurahannya ya Nanti ada warningnya Ada warningnya ya Bahwa itu Tidak sesuai dengan yang diisikan Oke paham Nah Data keluarga sudah Data rapor sudah Lokasi rumah Sudah Sekarang ini ada beberapa Sarat dan ketentuannya ya Jadi ada sarat dan ketentuannya Nah ini disini ada Apa namanya Informasi Ini juga harus diperhatikan ya Nanti teman-teman bisa dibaca Ini Terus Jika semuanya sudah dibaca Dipahami Ini di klik Di jentang Bahwa saya setuju Ini misalkan Tidak sedang terlibat Dalam tindak bidana Tidak bertato Bertindik ya Seluruh pernyataan Dan sebagainya Terus dapat menyatakan Bukti-bukti Atau berkas Misalkan fotokopi jasa Fotokopi rapor Fotokopi kakak SKD Dan seterusnya Kalau disini semua Sudah dibaca Sudah fix Sudah dipahami Teman-teman bisa di jentang Saya mencetujui Dan ketentuan di atas Baru bisa di klik selanjutnya Nah berikutnya Disini akan ditampilkan Mengecek kembali ringkasan data Jadi data-data Sudah di entrikan tadi ya Mulai dari data rapor Data keluarga Lokasi rumah Nah ini disini akan ditampilkan ya Nah ini semuanya akan ditampilkan Data SMP nya ya Termasuk disini Ada nilai indeks Nilai akreditasi Dari SMP mana ya Ada kartu kakak Alam siswa Dan seterusnya Disini ada data nilai rapor Jadi di cross check kembali Apakah semua datanya itu Sudah betul atau belum Termasuk disini Titik lokasinya Apakah sudah benar ya Data keluarga Titik lokasi Sudah betul atau belum sih Kalau sudah benar Teman-teman bisa simpan permanen Ingat ya Kalau sudah disimpan permanen Maka ini tidak bisa lagi Diubah Paham ya Kalau sudah disimpan permanen Tidak bisa lagi Dirubah Jadi teman-teman silahkan Di cross check dengan baik Nah kalau semua sudah oke Teman-teman Angka teman-teman bisa Konfirmasi disimpan permanen Ya di dalam Konfirmasi simpan permanen Disini nanti ada Informasi ya Bahwa teman-teman nanti Setelah mengisi data online Teman-teman harus datang Ke operator sekolah Ya di Sekolah terdekat Sesuai dengan lokasi Penitikan lokasi tadi Ya berdasarkan Desa atau keluarganya Yang perlu dibawa ada Fotokopi jasa Rapor ya Katu kakak dan sebagainya Nah ini kalau sudah oke Semua silahkan simpan permanen Nah setelah disimpan permanen Maka sudah selesai Teman-teman ya Nah selanjutnya Teman-teman harus Mendatangi SMA Atau SMK terdekat Untuk melakukan verifikasi Secara offline Nah nanti disini teman-teman Ada berkas yang perlu dibawa Ya Nah tentunya disini ada Rekomendasi sekolah-sekolah terdekat Jadi misalkan Teman-teman di wilayah A Misalkan ya Di wilayah A Maka disini ada beberapa sekolah SMA atau SMK negeri terdekat Sesuai dengan titik lokasi Anda tadi Paham ya Nah misalnya yang terdekat Ini ada rekomendasinya Pak kalau misalkan tidak disini Ya tidak apa-apa Tapi sebaiknya ya teman-teman Apa namanya Berdada apa namanya Ke verifikasi datanya Itu ke sekolah terdekat Baik SMA negeri Maupun di SMK negeri Ya Paham ya Nah terakhir Kalau sudah Berarti pengambilan PIN selesai Jadi pengajuan PIN selesai Teman-teman tinggal melakukan verifikasi nilai Nanti data PINnya akan muncul Setelah Apa namanya Berkas itu diverifikasi oleh operator Apa namanya SMA atau SMK negeri terdekat Ya jadi ingat ya Jadi untuk pengambilan PIN Setelah Apa namanya Di secara online Ya teman-teman Harus mendatangi SMA atau SMK negeri Yang masuk wilayah daerah Dalam atau luar jurnasi Sesuai dengan Kedekatan jarak Domisi lana pertanda Yang ada di dalam KK Calon peserta didik baru Dengan membawa dokumen Untuk diverifikasi Dan validasi Oke teman-teman ya Mungkin itu saja informasi Yang dapat kami sampaikan ya Terkait dengan pengambilan PIN Ya nanti mungkin bagi teman-teman Yang misalkan masih kurang paham ya Atau mungkin ada yang ditanyakan ya Teman-teman bisa tuliskan saja Di kolom komentar Nanti sekali lagi Teman-teman bisa mengikuti informasi kami ya Bisa di Mestiugader.com Nanti teman-teman Masuk di BBDB BBDB 2024 Disini membahas Semua informasi mengenai BBDB Kita teman-teman bisa masuk di Youtube ya Masuk aja di playlist Masuk di playlist BBDB 2024 Demikian informasi yang dapat kami sampaikan Semoga informasi ini bermanfaat Mohon maaf jika ada Salah salah kata Dalam memberikan informasi Dan penjelasan Kita berjumpa kembali Di video-video berikutnya Saya kiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih